Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, welcome back to my channel Di video kali ini saya mau membuat sambal goreng hati kentang Ini rasanya enak, cocok banget dimakan pakai nasi panas-panas Atau juga ini sangat cocok untuk campuran ompor ayam Ataupun juga campuran lontong sayur Jadi buat kalian yang ingin tahu caranya Silahkan disimak terus videonya sampai selesai Pertama-tama, didihkan air secukupnya di panci Kemudian tambahkan jahe yang sudah digeprek Daun salam dan juga daun jeruk Kemudian ini hati sudah saya cuci bersih Ini sebanyak 500 gram Lalu masukkan hatinya Selanjutnya tambahkan sedikit garam Kemudian aduk Lalu ini hatinya kita rebus sebentar Jadi sebentar aja cukup sampai kotorannya atau darahnya itu keluar Nah kalau sudah seperti ini cukup Angkat Buang airnya Lalu hatinya dicuci Kemudian dipotong dadu kecil-kecil Dan selanjutnya Saya akan menggoreng kentangnya Jadi masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan Ini saya pakai minyak bekas menggoreng tahu tadi Lalu kemudian goreng kentangnya Ini kentangnya tadi sudah saya potong-potong Kemudian saya rendam di air sebentar Biar warnanya tidak hitam ya Lalu kemudian digoreng sampai warnanya kecoklatan atau sampai matang Nah kalau sudah seperti ini Angkat lalu tiriskan minyaknya Dan selanjutnya Saya akan goreng hatinya Nah ini hatinya sudah saya cuci tadi Kemudian saya potong dadu seperti ini Lalu kemudian Kita goreng Jadi gorengnya sebentar aja Jangan terlalu lama Cukup sampai berubah sedikit warnanya Karena kalau terlalu lama Nanti ini hatinya akan Keringnya akan keras teman-teman Nah angkat dan tiriskan minyaknya Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya Disini bumbu yang akan saya haluskan Cabai merah Bawang putih Kemiri Bawang merah Dan ini bahan yang akan saya cumplungin Lengkoas, serai, dan daun salam, dan juga daun jeruk Kemudian ini akan Kita haluskan dulu ya Ini bawang merah Jadi kita haluskan Bawang merah, bawang putih, dan kemiri Jadi dihaluskannya terpisah dengan cabai merahnya ya Jadi cabai merahnya itu Akan saya haluskan sendiri nanti Nah untuk lebih gampang Kita tambahkan sedikit minyak Lalu kita haluskan Nah ini dia Bumbunya sudah halus Lalu selanjutnya saya akan haluskan juga cabainya Nah ini cabainya juga sudah halus ya Kemudian bumbu-bumbunya ini kita tumis Masukkan sedikit minyak Jadi tidak usah terlalu banyak Lalu kemudian Masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Ini bawang putih, bawang merah, dan kemiri Bumbunya dulu ya teman-teman Jadi cabai merahnya itu Nanti belakangan kita masukkan Setelah bumbunya ini harum Nah kalau sudah harum seperti ini Masukkan cabai merahnya Selanjutnya Tambahkan serai Ini serainya digeprek dulu ya teman-teman Lengkoas Daun salam Dan juga daun jeruk Oh iya untuk bahan-bahannya Lebih lengkapnya nanti saya akan tulis Di bawah kolom deskripsi Biar lebih jelas ya teman-teman Jadi ini bumbu-bumbunya Kita tumis Sampai matang Jadi pastikan benar-benar matang Biar nanti tidak bau lango ya Lalu selanjutnya Tambahkan garam Kaldu sapi Ini saya pakai kaldu sapi bubuk Gula merah Kemudian kita masak lagi sebentar Selanjutnya Tambahkan air Nah kalau sudah mendidih Tambahkan santan kental Ini santan kentalnya Sedikit aja ya teman-teman Ini sekitar 65 ml Nah kemudian kita masak Sambil kita aduk-aduk Sampai dia mendidih Nah selanjutnya Masukkan hati Lalu kita masak Sambil dia aduk-aduk Hingga airnya ini agak menyusut Nah ini airnya sebagian udah menyusut ya Lalu masukkan kentangnya Kemudian kita masak lagi sebentar Sambil dia aduk-aduk Jadi setelah kentangnya masuk Kita masaknya tidak usah terlalu lama Sebentar aja Nah sebelum matikan kompornya Jangan lupa dites rasa Kalau ada air yang kurang Boleh ditambah ya Nah ini siap untuk kita sajikan Ini dia hasilnya ya teman-teman Ini warnanya Merah banget Karena kita pakai cabai merah ya Ini cocok untuk Campuran opor ayam Atau juga campuran lontong sayur Jadi ini mantep banget Wajib dicoba Oke sekian dulu Untuk video hari ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali